Anjok-anjok Iya, peran-peran Puan-puan Puan-puan-puan 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 di rumah dulu ya Puan-puan-puan di rumah dulu ya Papi mau ngaturin Mami ke rumah sakit Oke, dadah Dadah Puan-puan-puan-puan-puan Upiece Puan-puan-puan ru Puan-puan-puan ru Jum play Jum play jadi teman-teman hari ini aku lagi ngantri mami ke rumah sakit karena dari tadi mami lagi apa namanya lagi bikin video tadi tiba-tiba kontraksi tiba-tiba sakit perut mules-mules gitu teman-teman jadi aku takutnya udah waktunya lahiran jadi aku udah ngantri mami masuk ke dalam ruangan dokter jadi kita harus nunggu dulu di luar gitu jadi mudah-mudahan kalau memang lahirannya hari ini mudah-mudahan diberi kelancaran terus juga diberi kesehatan buat mami sama dedek bayinya amin kita tunggu sebentar lagi keputusan dokternya seperti apa dan juga hasil dari pemeriksaannya gitu teman-teman karena didalam mami masih diperiksa jadi mudah-mudahan lancar aku gemeteran ini guys gemeteran lemor udah nggak sabar pengen lihat dedek bayinya tapi mudah-mudahan sehat lah kami doain ya teman-teman ya akhirnya dapat kamar juga untung masih ada yang kosong kamarnya temen-temen tadi aku juga udah ngobrol sama dokternya Alhamdulillah mami sudah bukaan delapan yang artinya sebentar lagi sudah bisa lahiran teman-teman mudah-mudahan lancar amin dan sebentar lagi kita akan tunggu gimana info dari dokternya aku sudah tidak sabar kita masih belum boleh masuk lagi soalnya masih diperiksa maminya tunggu ya tunggu di sini nanti gimana-gimana aku akan infoin ke kalian semuanya Alhamdulillah selamat ki selamat ki aku jadi bapak ki aku jadi bapak aku jadi bapak Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman eh harus pakai masker di sini ya Alhamdulillah teman-teman lahirannya lancar tidak ada kendala mami sehat si dedek bayi juga sehat tadi juga udah dibersihin terus juga udah di apa sih namanya didoain udah aku azanin juga aduh aku gemeterno aku jadi bapak ki selamat bang kamu kapan ki selamat bang kamu kapan ki tapi ini keluarga belum ada yang tahu teman-teman jadi cuman yang tahu cuman ini Rizky sama Yadi kenapa karena kita nggak mau rame-rame dulu jadi biarkan mami istirahat dulu ya guys ya karena kalau misalnya kita ngasih tahu keluarga sekarang takutnya ujung-ujung ke sini terus mami jadi nggak bisa istirahat gitu jadi biarkan mami istirahat dulu jadi dedek bayinya masih di iniin apa tadi mau divaksin dan lain-lain dulu terus nanti kita akan kasih lihat kalian semuanya dedek bayi ini ya tapi dirahasiain dulu aja nih ya oh iya biar kalian semuanya penasaran ya dedeknya udah kaya enggak lihat kan anaknya dia sehat kamu nggak usah mikirin yang dulu ya masalah mikirin yang lain-lain dulu ya setirahat dulu ya setirahat dulu ya lemas banget ya mau makan dulu yuk dari pagi belum makan sekarang sudah jam 2 kurang 15 makan dulu ya itu udah disiapin makanan udah disiapin makanan aku suapin ya teman-teman semuanya berjalan dengan lancar mami cepet sembuh ya cepet sembuh semoga cepet ini lagi cepet pulih biar bisa jalan-jalan gimana perasaannya ini guys tadi mami udah sempet lihat dedek bayinya waktu baru lahir kan langsung dikasih lihat ke mami gimana perasaannya sekarang ngantuk tidur aja dulu capek kenaganya abis guys seneng lah akhirnya keluar perutnya tapi si dedek bayi masih ada di ruangan bayi nanti katanya mau dibawa kesini jadi biar satu ruangan sama mamanya sama minyak sekarang aku masih di observasi dulu guys kan harus di divaksin terus juga di cek apanya-apanya gitu guys kalau kulit dan lain-lain nanti akan dibawa kesini untuk dikasih asih Alhamdulillah akhirnya aku bisa menjadi bapak guys nah kan udah jadi bapak iya maksudnya bapak yang ketiga kalinya jadi bapak untuk ketiga anak ketiga anak yang diberikan oleh mau nambah lagi udah guys tiga anak cukup tiga anak cukup dulu ya kalian penasaran untuk dedek bayinya? cewek ataukah cowok? kalian penasaran? tulis komen di bawah kalau menurut kalian cewek kalian tulis komen di bawah kira-kira dikasih nama siapa yang cocok guys tapi kalau menurut kalian cowok kalian tulis komen di bawah juga kira-kira namanya siapa yang cocok ya nanti kalau namanya bagus kita mungkin akan pakai untuk nama tengah atau nama belakang gitu ya nanti dapat hadiah dari papi ucapkan terima kasih terima kasih nanti Mami istirahat dulu dah gak usah mikir yang macam-macam dulu soal kerjaan soal apa-apa gak usah mikir yang macam-macam dulu sebenarnya mules-mulesnya udah dari jam berapa tadi malam tuh? kalau mules itu sebenarnya udah di seminggu yang lalu iya kan kontraksi palsu parahnya itu tadi jam 4 pagi jam 4 pagi teman-teman udah jam 3 jam 4 pagi mules ilang mules ilang mules lagi ilang lagi terus tadi kita pas syuting udah gak bisa udah gak bisa udah gak bisa langsung per rumah sakit yang per rumah sakit gak nunggu lama ya langsung keluar jadi kita gak sempet ngabarin apapun eh ngabarin ke siapapun gitu karena memang harus ngurus ini itu dan menguatkan mental dan senaga guys untuk mengeluarkan si dedek bayi yaudah yang penting cepet pulih aja sekarang ya semoga cepet pulih nanti kita akan kabarin keluarga segera yang penting mami biar bisa istirahat dulu teman-teman karena ini adalah kabar yang sangat-sangat bahagia untuk kita guys kabar gembira untuk kita semua kabar gembira untuk kita semua biarin mami istirahat dulu ya aku lapar aku dari pagi belum makan teman-teman sekarang udah jam setengah 4 setengah 4 sore nih mau makan kamu makan dulu ya ini jagain sama imam sama tim yang lain juga lagi ada di luar dimakan ini apa nih kamu beli apa nih adik geper mantap kita makan dulu isi tenaga supaya kita bisa menjaga mami selama 2 hari disini guys ini dia si bocil dia tidur guys kita intip dulu ini papimu ini ini mamimu ini gak mau tau tidur aja tidur aja tidur dia guys kayaknya kekenyangan gara-gara itu tadi kamu kasih asih itu loh iya jadinya dia lelap tidurnya ini belum punya nama nih teman-teman nanti kita akan kasih nama yang bagus yang indah yang artinya bagus pokoknya itu dia gimana nih apa-apa ntar bangun lagi 2 jam lagi coba kita timang-timang ya tanganku sudah gatil dari tadi pengen nimang-nimang guys bismillahirrohmanirrohim ini si dede si mau nangis nangis dia mau nangis mukanya gini tapi tidak bersuara biasanya kalau bayi itu emang tidurnya lama katanya susternya tadi ya jam tidurnya masih panjang cuman berapa jam sekali harus di 2-3 jam harus dibangunin 2-3 jam nah cara banguninnya itu gampang jadi tinggal di gosok-gosok saja ini telapak kakinya masih inget gak kamu cara gendong bayi insya Allah tangannya papila lah timang-timang timang-timang mau nangis dia mau nangis lagi-lagi mau nangis waduh nangis 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 biasanya kalau bayi nangis itu artinya apa ya haus dia nangis lapar dia nangis ngantuk dia nangis buang air juga nangis guys selamat pagi teman-teman aduh semalaman aku tidak bisa tidur sama Mami guys karena kita harus menjaga si dedek bayi ini nih dedek bayi dari tadi malem tuh nangis terus rewel kita juga gak tau ya pokoknya kalau nangis dikasih asi gitu teman-teman biasanya kalau bayi itu emang gitu guys jadi kita harus begadang kita sering-sering begadang kalau punya bayi gitu tapi ya seru banget seru banget pengalaman yang seru banget jadi ini adalah anak aku yang ketiga jadi namanya siapa masih rahasia kita juga mikirin nama sama Mami ya semalaman dan kita sudah menemukan satu nama dan nanti kita akan umumkan namanya siapa pasti kalian penasaran jadi hari ini teman-teman kita sudah boleh pulang jadi nanti mungkin jam siangan paling habis sebelum duhur ya sebelum duhur aja kita balik ke rumah dan nanti kita juga harus mau nguburin ini teman-teman hari-arinya si dedek bayi nih sudah kita siapkan jadi tinggal dikubur aja dan juga nanti kita akan siapkan apa aja yang perlu kita siapkan di rumah untuk menyambut si dedek bayi sekarang teman-teman kita akan kubur untuk ari-arinya si dedek ini guys ya jadi kalau biasanya kita lahiran itu kan ada ari-arinya dikasih sama dokternya sudah ditempati sama ini dia ini apa sih namanya ini kendi kendi beda ada gini kuci ya kayak inilah pokoknya kalau orang madura itu bilang ini kentong kontong ya bukan kentong kontong nah ini kontong guys jadi ari-arinya sudah dibungkus dan sekarang kita akan cuci ari-arinya habis itu kita akan kubur kubur jadi guys ari-arinya sudah kita cuci sekarang kita akan kubur guys di sini di depan rumah ya guys ya nah ini lubangnya harus agak dalam kenapa supaya tidak dikorek-korek sama hewan guys sudah terikat langsung kita kubur di sini karena yang ari-arinya Aluna sama Amanda ada di sini guys jadi kita kumpulin langsung bertiga nah Alhamdulillah sudah kita kubur habis ini kita langsung balik lagi ke rumah sakit untuk nemuin Mami sama Aluna sama Amanda sekarang kita mau pulang ke rumah sekarang kita mau pulang dulu ke rumah teman-teman dan sampai ketemu di rumah nanti kita akan menghias kamar untuk menyambut si dedek bayi ya iya oke kalian mau tau namanya siapa tonton video yang berikutnya teman-teman dadah dadah ayo kita pulang ayo selamat menikmati Terima kasih.